Informasi berikutnya, setelah petugas binas Marga Pemprov RKI Jakarta memutus kabel jaringan kabel optik yang semerawut di tiga lokasi di Jakarta Pusat. Pemutusan ini merupakan tindak lanjut Pemprov atas merawutnya kabel di buku kota yang telah memakan korban. Setelah diputus, jaringan kabel optik tersebut direlokasi jadi jaringan kabel bawah tanah yang sebelumnya terdampak oleh proyek pembangunan trotoar. Bukan, pemutusan kabel fiber optik di jalan Agus Salim, Yusuf Adiwinata, kemudian jalan Gereja Teresia, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pemutusan kabel hari ini, kabel fiber optik hari ini dilakukan dalam rangka relokasi jaringan utilitas atau pemindahan kabel udara menjadi kabel bawah tanah. Sementara itu, keluarga korban terjerat kabel fiber optik yang menjuntai di jalan Antasari, Jakarta Selatan melaporkan provider Bali Tower ke Polda Metro Jaya. Dengan membawa sejumlah bukti, Sultan Al-Fatih bersama kuasa hukumnya resmi melaporkan Bali Tower ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut, Bali Tower dilaporkan atas dugaan tidak pidana dalam peristiwa kecelakaan yang dialami oleh Sultan Al-Fatih 5 Januari lalu. Untuk membuat laporan polisi, apa yang kami laporkan, kami menduga ada tindak pidana dalam peristiwa kabel menjulur di jalan Antasari yang kemudian memakan korban itu pada tanggal 5 Januari 2023. Nah, dugaan ini akan kami sampaikan kepada pihak kepolisian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.